Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Kali ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya Yang penasaran sama video sebelumnya bisa dicek ya Nah sekarang aku sudah memasuki tempat yang penuh dengan tanaman labu Ini jenisnya labu madu Lihat, bentukannya unik ya Kalau labu pada umumnya, bentuknya itu bulat Beda dengan yang ini Yang ini bentuknya itu agak lonjong Agak memanjang Beda ya dengan labu pada umumnya Sekarang kita jalan ke sebelah sana yuk Wah, lihat deh Di sini juga ada labu Cuma ini labunya kayaknya masih kecil Warnanya agak hijau Kalau besar nanti pasti warnanya kuning Di sini juga ada buah warna kuning Tapi bukan labu ya Ini melon Pasti kalian tahu dong Oh iya Biasanya melon ini disebut dengan melon alisa Kalau kita sih sebutnya melon golden Karena warnanya yang kuning Keemasan Setelah itu di sini juga kita temuin melon yang berwarna hijau Melon hijau Tapi melon hijau ini tidak lebih manis Daripada melon yang berwarna golden Kira-kira kalian lebih suka melon yang golden Atau melon yang hijau Tergantung selera aja ya Kalau aku sih pastinya lebih suka melon yang berwarna kuning Karena lebih manis Tapi kalau dikasih yang warna hijau Tapi rasanya manis Aku bakalan pilih yang warna hijau Karena texturnya gak sekeras yang warna kuning Melon ini banyak banget deh jenisnya Kalian juga tahu gak Melon yang dimakan sama siskakol Itu kelihatannya enak banget Warnanya itu hijau Tapi harganya tuh meledak-ledak deh Walaupun harganya meledak-ledak Tapi sepertinya buat dia biasa aja tuh Ya namanya juga siskakol ya Nah di depanku ini buah melon pertama Warnanya itu lebih orange dibandingkan yang lainnya Ukurannya juga lumayan besar deh tuh Disini juga ada buah melon yang berbentuk love Tapi kita belum tahu apakah melon ini bisa berbentuk love atau tidak Karena kalau buahnya bisa berbentuk love Harganya lebih tinggi dibandingkan dengan melon lainnya Nah disini juga ada sayur pare Cuma sayur parenya ada yang berwarna kuning Dan berwarna hijau Kira-kira yang kuning itu rusak gak ya Atau memang seperti itu warnanya Disini juga aku nemuin buah manggis Di perjalanan pulang Bisa lihat manggis milik tetangga Sampai keluar-luar tuh buahnya Kita jalan pulang yuk Cuma jalannya memang agak sempit ya Dan disini juga ada buah rambutan Sampai keluar juga ya buah rambutannya Nah untuk hari ini udah dulu ya Besok kita ke kebun apa lagi ya Oh iya Jangan lupa like, komen, share, and subscribe channel ini Supaya bisa semakin berkembang Udah dulu ya semuanya Kurang lebihnya tolong dimaafkan ya Terima kasih Dadah